Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seluruh jenazah COVID-19 dapat dimakamkan dengan baik. RSAS pun sudah melakukan penanganan yang sesuai prosedur, sehingga masyarakat dihimbau menerima jenazah yang sudah selayaknya dikuburkan di pemakaman. Kami juga ingin menyampaikan informasi terkait dengan isu adanya penumpukan jenazah di Rumah Sakit Rasan Sadikin akibat adanya penolakan dari warga di TPU setempat. Saya nyatakan bahwa itu tidak benar, dan memang Alhamdulillah bahwa berdekat bantuan dari unsur musbidah di Jawa Barat, seluruh jenazah COVID-19 sudah dapat dimakamkan dengan baik. Memang beberapa hari kemarin kami mendapatkan penolakan terkait dengan pengubur dan jenazah, dan dikhawatirkan oleh mereka bahwa jenazah itu dapat menolarkan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Rasan Sadikin sudah melakukan penanganan yang sesuai dengan prosedur yang sangat ketat, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penularan, baik kepada lingkungan maupun kepada masyarakat yang berada di sekitar pemakaman. Hingga saat ini sudah ada 321 orang dalam pemantauan atau ODP yang memeriksakan diri ke RSHS. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP yang dirawat di RSHS berjumlah 100 orang, sejak akhir Februari 47 diantaranya masih dirawat. Selain itu jumlah PDP yang meninggal di RSHS mencapai 19 orang, 11 diantaranya positif. Umumnya PDP yang meninggal berada di atas usia 55 tahun, dan memiliki penyakit penyerta terbanyak hipertensi serta diabetes melitus. Masyarakat pun dihimbau melindungi orang tua yang beraktifitas keluar rumah agar selalu menggunakan masker, menjauhi keramaian, serta jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan.